Indonesia seperti diketahui telah menaikkan kontra untuk membeli dua frigat terbaik di dunia. Keduanya adalah Iverhulfit dan kelas Carlo Bergamini. Iverhulfit yang saat ini digunakan Angkatan Lord Denmark didasarkan pada lambung yang sama dengan kapal pendukung kelas Absalon yang dirancang untuk peran komando dan dukungan. Fitur ini memungkinkan untuk sangat mengurangi biaya desain dan konstruksi dari frigat tersebut. Sementara Carlo Bergamini Italia dikembangkan sebagai bagian dari program frigat multimisi frame Fransis Italia. Meskipun kapal kelas Carlo Bergamini Italia dan kelas Aquentane Prancis yang dihasilkan terlihat berbeda, mereka menggunakan banyak subsistem yang sama. Kelas Carlo Bergamini memiliki kemiripan yang kuat dengan kelas Horizon yang merupakan program gabungan Prancis Italia lainnya. Angkatan Lord Indonesia direncanakan akan mendapatkan dua kelas Iverhulfit dan enam kelas Carlo Bergamini. Sebagai kapal frigat modern, baik Carlo Bergamini dan Iverhulfit memiliki panjang antara 120 hingga 150 meter. Sebenarnya mereka lebih mirip sebagai destroyer. Bergamini sedikit lebih panjang dengan 144,6 meter sementara Iverhulfit 136,7 meter. Frame hampir 100 ton lebih berat daripada Iverhulfit dengan bobot 6.700 ton. Selain ukuran lebih besar, berat ini juga karena kapal memiliki lebih banyak meriam dan senjata. Namun frigat Denmark lebih lebar, yaitu 19,8 meter sementara Bergamini 18,7 meter. Dengan ukuran yang lebih besar, Carlo Bergamini dapat membawa lebih banyak awak dengan 201 kru, sedangkan Iverhulfit membawa 165. Namun di sisi lain, lebih sedikit awak di Iverhulfit dapat menunjukkan bahwa kapal memiliki otomatisasi yang lebih maju dibandingkan Carlo Bergamini. Kedua kapal memiliki jenis penggerak yang berbeda. Frame terutama ditenagai oleh kombinasi diesel listrik dan gas atau kodlak. Kapal memiliki turbin gas general elektrik Avio LM2500 plus 32 MW dan 4 generator diesel. Sedangkan Iverhulfit mengandalkan mesin diesel gabungan atau kodak. Kapal menggunakan 4 MTU-8000 M70 sebagai penggerak utamanya. Karena tidak memiliki turbin gas untuk meningkatkan kecepatan, dia melaju lebih lambat dengan kecepatan maksimum 28 knot. Sementara frame mampu melaju dengan kecepatan sekitar 29 knot. Namun Iverhulfit unggul dalam rentang yaitu 16.700 km, sementara jangkauan frame 12.300 km. Tetapi dalam hal kecepatan memang terdapat sejumlah sumber yang menyebutkan angka berbeda. Dimensi yang lebih besar juga membuatnya Carlo Bergamini mampu membawa lebih banyak helikopter karena fasilitas penerbangan gandanya. Didukung oleh hanggar ganda, frame dapat membawa dua helikopter berukuran sedang seperti NH-90. Atau satu helikopter lebih berat yang dipersenjatai dengan torpedo. Kapal Denmark hanya memiliki satu hanggar untuk satu helikopter berukuran sedang. Ini merupakan keuntungan bagi Bergamini mengingat pentingnya elemen penerbangan seperti helikopter untuk melakukan operasi angkatan laut dan proyeksi udara yang lebih luas. Terutama misi anti kapal selam atau pencarian dan penyelamatan. Dalam hal persenjataan, baik frame dan Iverhulfit cocok untuk berbagai operasi seperti pertahanan udara, perang kapal permukaan, perang non konvensional dan anti kapal selam. Namun demikian dalam sistem senjata anti pesawat, Iverhulfit lebih lengkap. Beberapa ahli mengklasifikasikan kapal ini sebagai fregat pertahanan udara. Fregat ini memiliki 32 sel sistem peluncuran vertikal atau VLSM K-41 yang dapat meluncurkan hingga 30 rudal permukaan ke udara SM-23A. Ini adalah versi terbaru dari rudal RIM-66 Amerika. Rudal dapat mencapai ketinggian lebih dari 24.000 meter dengan jangkauan maksimum 160 kilometer. Selain itu ada tambahan VLS-24 sel untuk 48 RIM-162 ESSM sebagai senjata anti pesawat tambahan. Sehingga total VLS kapal mencapai 56 sel. VLS juga memiliki peran sekunder untuk meluncurkan senjata anti kapal. Di sisi lain, Frame hanya memiliki 16 sel VLSM BDA Silver A-50 yang dapat meluncurkan rudal Aster dengan jarak gempur 120 kilometer. Frame memang dirancang untuk melakukan lebih banyak misi sebagai fregat serbaguna yang didukung dengan lebih banyak senjata. Kapal memiliki meriam otobrida 127 mm dengan meriam kembar 76 mm. Sedangkan Iverhulfit hanya memiliki meriam tunggal 76 mm. Untuk melindungi diri dari serangan rudal, Birga Mini dilengkapi dengan dua sistem senjata jarak jauh Orlikon KBA. Sementara Iverhulfit dilindungi satu Orlikon Melinum 35 mm Close-in-Wipen System. Untuk peperangan anti kapal permukaan, Iverhulfit mengandalkan rudal Harpoon Block II. Sementara Frame menggunakan rudal MBDA Automate. Baik frame maupun Iverhulfit dilengkapi dengan peluncur WASS untuk torpedo MU-90. Dalam hal radar dan sistem elektronik, keduanya juga berbeda. Sebagai fregat pertahanan udara yang fokus pada pencegahan ancaman udara, Iverhulfit didukung oleh banyak radar jarak jauh. Kapal menggunakan tail Smart L, salah satu radar patroli udara terbaik di dunia saat ini. Radar mampu mendeteksi hingga seribu target dalam jarak 400 kilometer. Sistem pertahanan Iverhulfit juga didukung oleh radar pengendali tembakan Sub-Ceros 200 yang mampu melacak rudal anti kapal Sea Skimming. Radar ini dianggap memiliki keunggulan dibandingkan Leonardo Kronos dan RAS yang digunakan frame. Radar yang digunakan frame ini memiliki jangkauan 250 kilometer dan mendeteksi hingga 300 target. Meskipun demikian, kedua sistem radar AISA Birgamini memiliki pelacakan dan pemetaan 3 dimensi yang lebih baik. Ini memberikan citra maritim yang lebih baik kepada kapal. Dalam membantu peperangan anti kapal selam, Birgamini dan Iverhulfit dilengkapi dengan sonar dan sistem umpan canggih. Sonar yang dipasang di kedua kapal memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu dioperasikan menggunakan pita frekuensi menengah. Sonar juga dilengkapi dengan sistem pemoresesan sinyal canggih dan operasi multimodel. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Thales UMS 4110CL yang digunakan frame beroperasi pada frekuensi yang lebih rendah daripada ASUMS milik Iverhulfit. Pada akhirnya, kedua kapal tersebut memang memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Seperti disebutkan sebelumnya, Iverhulfit memiliki keunggulan signifikan dalam peperangan anti pesawat. Sementara frame memiliki misi peperangan yang lebih beragam didukung oleh persenjataan yang lebih banyak. Perbedaan ini juga mempengaruhi harga kedua kapal. Iverhulfit umumnya lebih murah berkisar antara 350 hingga 400 juta dolar Amerika atau sekitar 5,57 triliun rupiah per kapal. Sementara Carlo Bergamini diperkirakan berharga 750 hingga 800 juta dolar Amerika atau sekitar 10,7 hingga 11,4 triliun rupiah per unitnya. Untuk Indonesia, kedua kapal ini memang cocok. Dengan kemampuan perang anti udara Iverhulfit yang luar biasa, dia dapat digunakan untuk mencegah pelanggaran wilayah udara yang sering dilakukan oleh pesawat asing. Sementara untuk melawan kapal permukaan dan kapal selam Carlo Bergamini akan lebih banyak mengambil peran. Sejauh ini belum ada kapal perang Indonesia yang setara dengan kemampuan kedua frigat tersebut. Demikian sahabat Jatapa Informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.jejataapa.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flyleg and Eagle, Fight like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Appreciate it.